Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya Di channel Biko Story Sebelumnya Admin ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian Yang masih terus memberikan support ke channel ini Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung Perlu kalian ketahui bahwa channel ini Adalah channel yang membahas berbagai hal Kisah dan juga kasus Dalam kemasan cerita bergambar Nah Jika kalian suka konten-konten seperti ini Mohon dukung Admin dengan cara like Comment dan juga subscribe Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan update dari channel ini Seperti yang tertera di judul Pada video kali ini Admin ingin membahas mengenai misteri Yang masih menyelimuti waduk Situgede Lokasi Situgede Berada di Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangukubumi Yang merupakan salah satu objek wisata andalan di kota Tasikmalaya Situgede sendiri diyakini merupakan objek wisata bangsawan Pada zaman kolonial Pejabat-pejabat kolonial penguasa Tasikmalaya saat itu Sering berkunjung dan menikmati keindahan Situgede Danau ini memiliki luas 47 hektare Dengan kedalaman air yang bervariasi Antara 1,5 meter sampai dengan 6 meter Salah satu daya tarik Situgede Adalah adanya sebuah pulau yang terdapat di tengah-tengah danau tersebut Di pulau itu Terdapat sebuah makam Yaitu Makam Eyang Prabu Dilaya Seorang tokoh penguasa pada masa silam Yang mitosnya telah menjadi legenda bagi masyarakat Sunda Hingga kini Makam Eyang Prabu Dilaya Masih dikeramatkan oleh masyarakat sekitar lokasi Namun dibalik keindahan Situgede Ternyata ada sebuah kisah yang tidak pernah terungkap Yaitu tentang sebuah kampung yang hilang Kampung ini diberi nama Lembur Senjang Moyang Yang letaknya itu berada di kawasan Situgede saat ini Namun dimana lokasi persisnya Hingga kini masih menjadi rahasia secara turun-temurun Kerahasiaan Lembur Senjang Moyang Berkaitan arat dengan cerita para koruptor Di zaman kerajaan Dan melalui kisah ini Maka dapat diketahui Bahwa sebenarnya keberadaan para koruptor Ternyata sudah ada sejak zaman dahulu Khususnya di zaman kerajaan Sunda Kala itu Mereka ditengah raih bersembunyi di Situgede Tasik Malaya Riwayat Situgede sendiri memang tidak banyak diketahui Sebab memang tidak ada catatan resmi Yang bisa dijadikan pegangan Situgede sendiri mulai ada sejak tahun 1530 Setelah salah satu gunung di kawasan Tasik Malaya meletus Nama gunung tersebut adalah Gunung Pancawayana Soal di mana letak gunung itu sendiri juga masih menjadi misteri hingga saat ini Namun disebut-sebut gunung ini masih ada Hanya sejak lama masyarakat menyebutnya dengan nama lain Sehingga keberadaan Gunung Pancawayana ini tidak lagi jelas Setelah Gunung Pancawayana meletus Beberapa area membentuk gubangan yang sangat besar Dan dari dalam tanah kemudian keluarlah air Dalam jumlah yang sangat besar Lambat laun Kemudian membentuk sebuah telaga Yang akhirnya kini disebut dengan Situgede Nah Keberadaan kampung Misterus ini Ada pada masa sebelum Situgede terbentuk Dan kebanyakan menyebutnya dengan nama Kampung Kuno Disebut Kampung Kuno Karena desa tersebut sudah berdiri lama Sejak zaman Taruman Negara Dan kampung inilah yang disebut dengan Lembur Sinjang Moyang Menurut penelusuran cerita para leluhur Penyebutan nama Lembur Sinjang Moyang Terjadi setelah ada kejadian besar Yaitu peristiwa di tahun 1501 Masehi Saat itu Pada waktu pagi hari atau subuh Datanglah dalam jumlah besar pasukan Kerajaan Galuh Yang dibantu oleh kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Garut Tasik Malaya dan juga Ciamis Pasukan ini membantai si isi kampung Kecuali kaum hawa dan anak-anak Lalu mengapa warga Lembur Sinjang Moyang dihabisi Dan dimuseh oleh banyak kerajaan ketika itu Tentunya ada alasannya Lembur Sinjang Moyang Dari dulu sudah dicurugai Dan sering dipakai sebagai tempat bersembunyi para koruptor Setiap pembesar kerajaan yang mengambil kekayaan kerajaan Larinya pasti akan ke Lembur Sinjang Moyang ini Sehingga tidak heran Para juri telik sandi Atau mata-mata kerajaan Ketika itu sudah mengawasi keberadaan para koruptor ini Lantas Mengapa penduduk kampung juga ikut dibantai Karena mereka ikut membantu Menyembunyikan para koruptor dan sekaligus mendapat bagian Dari hasil kejahatan mereka Harta-harta kerajaan disembunyikan oleh para koruptor ini Antara lain berupa emas Intan dan juga berlian Namun asal usul latar belakang Mengapa Lembur Sinjang Moyang dijadikan tempat pelarian para koruptor Hingga kini masih belum diketahui Kabarnya Orang kerajaan Sunda Galo yang bersembunyi di tempat itu Ada yang dari zaman kerajaan Kendan dan seterusnya Sampai ke zaman Pajajaran Lembur Sinjang Moyang sendiri Artinya adalah penutup leluhur Sehingga bagi para leluhur setempat Kisah kampung ini menjadi semacam aib Dan kisah ini juga diwanti-wanti Agar tidak menyebar dan menjadi kisah yang turun-temurun Tak heran bila cerita tentang situ gede ini pun menjadi hilang Karena memang sengaja ditutup-tutupi Sedikit informasi tambahan Kerajaan Sunda Galo Adalah suatu kerajaan yang merupakan penyatuan Dari dua kerajaan besar di tanah Sunda Dan saling terkait erat Yaitu kerajaan Sunda Dan juga kerajaan Galuh Kedua kerajaan tersebut Merupakan pecahan dari kerajaan Tarumanegara Dan berdasarkan peninggalan sejarah Seperti Prasasti dan Naskah Kuno Ibu kota kerajaan Sunda Kini berada di daerah yang sekarang menjadi kota Bogor Sedangkan ibu kota kerajaan Galuh Adalah di kota Kawali Yang sekarang itu Kawali ada di daerah Kabupaten Ciamis Itulah kisah mengenai lembur senjang moyang Yang hingga gini keberadaannya masih misterius Dan selain dari kisah mengenai lembur senjang moyang Masih banyak juga mitos-mitos yang beredar di kawasan tersebut Yang paling santer beredar Yaitu cerita adanya empat ekor ikan Yang diakini warga sebagai penjaga denau itu Cerita itu datang dari mulut ke mulut Beberapa warga yang tinggal di sekitarnya Salah satunya adalah Jejen Jainal Yang berumur 46 tahun Warga Situ Gede Yang juga merupakan penjual kelapa muda itu Menunturkan bahwa ia mendengar cerita Mengenai empat ikan penjaga Situ Gede Dari beberapa orang tua dulu Meskipun ia belum pernah melihat secara langsung Keberadaan makhluk itu Namun ia sangat yakin dengan cerita tersebut Apalagi cerita yang ia dengar Langsung dari kedua orang tuanya Jenis ikan yang dipercaya sebagai penjaga Adalah ikan mas Dan juga ikan lele raksasa Serta ada juga ikan yang kerap disebut masyarakat lokal Dengan nama ikan delek Jejen mengatakan bahwa warga meyakini Ikan mas itu matanya melotot Seukuran kipas Badannya dipercaya sangat besar Hingga memiliki panjang 10 meter Dan juga lebar hingga 5 meter Sementara itu Tokoh masyarakat Situ Gede Yang sudah dianggap sebagai kuncen Oleh masyarakat sekitar Yaitu Nandang Suhirman Menunturkan bahwa si Kohkol Si Layung Si Genjering Dan juga si Gendang Yaitu nama dari keempatikan tersebut Ikan tersebut tidak selalu muncul ke permukaan Namun menurutnya Mereka lebih sering muncul dan menampakkan diri Jika ada pengunjung yang berbicara tanpa adab Hal itu dibuktikan langsung Dengan kejadian pada tahun 98 Saat itu ada pengunjung yang melihat langsung Salah satu ikan penunggu Situ Gede tersebut muncul Ikan tersebut menampakkan dirinya Yang langsung membuat orang tersebut pingsan Sehingga ia mengatakan Bahwa jika datang ke Situ Gede Pengunjung harus menjaga ucapan dan etikannya Dan jangan bertindak sombong Apalagi terkesan menantang Nah Itulah beberapa misteri dan mitos yang masih beredar Di wilayah Situ Gede Bagi teman-teman yang tinggal di area tersebut Atau mungkin pernah mengunjungi Situ Gede Silahkan share di kolom komentar Misteri apa lagi yang kalian ketahui di wilayah tersebut Admin Rasa cukup sampai disini Yang bisa admin ceritakan Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka Silahkan juga share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa ya Untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan video-video menarik lainnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh